Intro Syahrini unggah foto hasil USG dan tulis kalimat ini Ispri Reino Barat akhirnya hamil Intro Syahrini biasanya selalu mengunggah momen kesehariannya Di Jepang bersama suami Namun baru-baru ini istri dari Reino Barat itu Memposting video berisi hasil USG Banyak yang menduga jika hasil USG Yang diunggah oleh Syahrini tersebut Adalah milik artis yang disapa inces Sebab sejak menikah hingga kini Syahrini dan Reino Barat memang Masih belum dikaruniai buah hati Berbagai macam Cara pun dilakukan oleh Syahrini dan suaminya Namun ternyata keduanya belum diberikan amanah Menjadi orang tua Dilansir dari Instagram storynya Syahrini mengunggah video janin dirahim wanita itu Bersamaan dengan cerama Ustadz Adi Hidayat Syahrini menambahkan komentar Masya Allah Dalam caption IG story Ternyata bukan hasil USG miliknya yang diunggah oleh Syahrini Melainkan cerama dari sang Ustadz Mengenai fitrah kelahiran seorang manusia Fitrah kelahiran itu Prerogratifnya Allah Kadang-kadang ingin laki-laki lahir perempuan Pengen perempuan lahir laki-laki USG-nya sampai 9 bulan Perempuan Begitu lahir laki-laki Akan terjadi begitu dan menariknya begini Pengen cepat jadi lembat Pengen tunda dulu eh hamil lagi Itu menarik karena Allah mengatur hidup Dan diantara hikmahnya Nanti ternyata setiap anak yang lahir itu Allah tetapkan untuk menyempurnakan Kemuliaan di rumah tangga Dan juga melengkapi sifat-sifat Yang kurang di ayah ibunya Nanti dengan adanya anak itu Akan menutupi kekurangan di orang tua Makanya lahir apapun jenisnya terima Sayang itu kata Ustadz Adi Hidayat Dalam isi ceramanya itu Menanggapi isi ceramah tersebut Syahrini sampai mengucapkan Frasa Masya Allah Sebagai bentuk dari kekagumannya Masya Allah tulis inces Syahrini Syahrini memang belum dikaruniai Ngomongan hingga saat ini Sementara sang adik Aisyah Rani sudah memiliki Tiga orang anak Syahrini dan Reino Barak pun sudah melakukan Berbagai cara demi mendapatkan anak Bersama Reino Barak Namun cara tersebut masih belum bisa Membuatnya hamil Bahkan beredar kabar jika Syahrini Dan Reino Barak sedang menjalani program Bayi Tabung di Singapura Namun mantan kekasih Anang Hermansyah itu Masih ingat memberikan konfirmasi Atas kabar tersebut Ia berjanji akan memberikan pernyataan Jika suatu saat dirinya sudah benar-benar hamil Tak mau terlalu banyak memikirkan Cibiran dan tudingan miring Tentang kabar dirinya yang tak kunjung hamil Syahrini lebih memilih menghabiskan waktu Dengan suami di Singapura Bahkan kini Syahrini dan Reino memilih tinggal Di sana dan kembali ke tanah air Jika ada keperluan saja Sekarang tinggal di Singapura Ke Jakarta liburan rekaman beberapa lagu Jadi hanya proyek-proyek sebentar di Jakarta Beberapa hari kata Syahrini Pemilik nama asli Rini Fatima Zailani Juga menjawab soal kabar Bahwa dirinya menjalani program Bayi tabung di Singapura Aku belum bisa jawab ya Ujarnya Diisukan cerai video Panas Syahrini Dengan pria lain lagi Malah muncul Seperti yang diketahui Istri konglomerat Reino Barak Syahrini dahulu mengawali kairannya Sebagai penyanyi dangdut Menjadi biduan Terpaksa membuatnya Harus mengenakan pakaian Seseksi mungkin Untuk memikat mata penonton Setelah menjalin rumah tangga Bersama dengan Reino Barak Syahrini mulai tinggalkan Dunia Entertainment Dan berhijang untuk menonton aurat Mata muncul di televisi Nama Syahrini kembali naik Sebab perempuan video Panas Perempuan mirip Syahrini Dengan sosok pria Menjadi serotan Usai beredar Video syur yang diduga Reski Aditya Video syur mirip Jeff Rayolandi Dan video syur mirip Zikri Daulai Cuplikan video yang dibagikan Oleh akun Instagram Atlambedanoofficial99 Mengundang banyak komentar netizen Video itu memperlihatkan Perempuan mirip Syahrini Itu tengah duduk di kursi Yang diletakkan di sebuah panggung Kemudian seketika terlihat tubuhnya Disentuh oleh sosok Penari pria Semakin lama Semakin panas juga Aksi pria tersebut Kepada si perempuan Selang beberapa saat kemudian Sosok pria tersebut Membuka pakaian Yang dikenakannya Malahan sang pria Tak segan merangkul Tangan perempuan mirip Syahrini itu Untuk mengikuti irama lagu Saat pria tersebut Hanya mengenakan celana panjang Jika benar itu adalah Syahrini Maka itu adalah video lawas Ya pasalnya perempuan mirip Syahrini itu Masih menunjukkan lekuk tubuh Dan rambut panjangnya Lain dengan sekarang Syahrini telah memutuskan Untuk menutup auratnya Austaka beneran SCR itu Tulis salah satu netizen Dikutip dari akun Instagram Gossip Atlambedanoofficial99 Itu beneran SCR Komentar netizen lain Sampai netizen menyuruh Syahrini Untuk bertobat Bude-tobat Bude Ujar netizen Tanya itu Bahkan netizen menyarankan Agar video tersebut Dikirimkan kepada Reino Barak Slide 2 Coba kirim ke Reino Barak Tulis akun netizen lainnya Anjir slide 2 Baru lihat Bude Solehot Tambah yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!